Tidak ada orang yang istilahnya mahluk mitos di Republik ini. Semuanya mahluk historis. Kan bisa dilihat rekam jejaknya kaya-kaya. Apakah dia memang usahawan yang memang menempuh proses gitu? Atau dia tiba-tiba kaya karena KKN? Kita tidak boleh mengembangkan pandangan yang mendiametralkan antara orang berpunya dengan tidak berpunya. Tidak boleh membangun insinuasi bahwa kelompok yang memiliki kapasitas ekonomi tinggi, besar, itu otomatis tidak baik gitu. Main TikTok nggak bisa. Kita sadar nggak sih bahwa kita punya lingkungan geopolitik yang sangat kompleks hari ini? Ada dua kekuatan besar yang berusaha untuk melebarkan pengaruhnya di Asia Tenggara. Menurut Tuan Guru, seberapa levan kita cita mendirikan negara Islam di Indonesia hari ini? Menurut saya, pertama sebutan tentang daulatul Islam itu tidak dikenal pada masa Rasulullah SAW. Bahkan di dalam fikir-fikir kita juga tidak dikenal. Yang ada adalah teori tentang khilafah di dalam fikir-fikir kita. Kenapa ada teori tentang khilafah? Karena sistem khilafah itu yang ada pada waktu itu. Jadi kalau ada yang bilang bahwa pe-islamah yang khilafah, karena Islam itu juga bukan sekedar agama. Itu kekurangan yang emad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jumpa lagi di program Bicara. Hari ini kita akan bicara, berdiskusi, dan belajar dari seorang tokoh politik di tanah air yang memiliki rekam jejak ilmu keislaman cukup panjang dan pikiran-pikirannya dinilai berpengaruh terhadap hasanah perpolitikan keislaman di Indonesia. Presiden Jokowi Dodo menyebut beliau sebagai seorang tokoh politik yang memiliki gerbong sangat panjang. Beliau adalah Tuan Guru Bajang Kiai Haji Zainul Macidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Guru dipuji oleh Presiden Jokowi sebagai orang yang memiliki gerbong panjang di dunia politik. Bagaimana Tuan Guru memaknai pujian tersebut? Ya, kan beliau datang sebagai tamu pada waktu itu ya, pada persyelatan Perindo. Dan mungkin saya dianggap sebagai salah satu Tuan Rumah. Jadi itu bagian dari tamu berbaik-baik sama Tuan Rumah juga gitu. Itu satu. Yang kedua, saya pikir itu juga bagian dari apresiasi, bukan kepada saya secara pribadi sebenarnya. Tetapi mungkin ada hal-hal yang beliau anggap baik ya, dan ya kita syukurilah. Tuan Guru dan Pak Haritano memiliki latar belakang yang boleh dibilang sangat berbeda. Tuan Guru adalah seorang ulama, cendikiawan, pemikir Islam. Sementara Pak Haritano adalah seorang pengusaha, konglomerat, yang terkadang oleh masyarakat dipandang secara insinuatif sebagai kelompok masyarakat yang tidak memiliki ideologi dalam politik. Sesungguhnya ada di mana sih titik perjumpaan antara Tuan Guru dengan Pak Haritano di Partai Perindo ini? Jadi memang diskusi-diskusi saya ambilnya cukup panjang. Kalau dihitung secara rantang waktu mungkin lebih dari satu tahun. Nah ternyata beberapa hal yang saya lihat beliau punya komitmen terhadap kata persatuan itu beliau seperti apa ya? Seperti sesanti. Jadi beliau itu sangat obses dengan Indonesia yang harus tetap satu, harus tetap kokoh. Nah cuman instrumen yang paling vital menurut beliau untuk menghadirkan persatuan yang otentik ya, artinya bersatu bukan karena dipaksa-paksa gitu, tetapi semuanya menjalani persatuan itu dengan nyaman gitu. Itu adalah kesejahteraan gitu. Jadi karena itu menurut beliau jalan kita di Indonesia untuk mengokohkan persatuan dalam rentang waktu yang beda-beda dengan tantangan yang beragam itu adalah mutlak masyarakat Indonesia harus sejahtera. Jadi perbanyak dan perbesar, sebesar-besarnya middle class di Indonesia. Karena kalau middle class sudah besar, maka politik pasti makin sehat. Yang kedua, aktivitas ekonomi akan lebih akuntabel. Karena bisnis model pasti akan lebih simetris. Tidak ada orang yang bisa memanfaatkan atau mencari keuntungan. Tidak gampang mencari keuntungan dengan menyembuhkan informasi. Karena orang semua sudah terdidik. Nah karena itu maka beliau punya pandangan bahwa ini harus diperjuangkan. Kemudian juga cita-cita bahwa semua aktivitas kita ini harus memperkokoh kohesivitasnya sebagai bangsa. Jadi tidak boleh siapapun ya. Misalnya Jaya di dunia jurnalistik, Jaya di dunia politik. Kita bekerja tetapi ujungnya, outputnya, apalagi outcome-nya adalah melemahkan ikatan kita sebagai bangsa. Yang menurut saya itu tidak boleh. Jadi ada beberapa hal yang kita pandang sebagai hal yang memang jadi concern kita. Dan karena itu bisa bersama-sama gitu di dalam satu kendaraan politik perindo. Nah masalah terbelakang profesi ya menurut saya memang kadang kita harus jernih ya melihat ya. Misalnya ya yang sering disebut sebagai oligarki. Ini bahasa yang sangat populer sekali. Saya sih melihat, kita harus hadir di dalam pikiran. Nah seseorang misalnya memiliki akumulasi kapital. Kan bisa dilihat rekam jejaknya kayak apa? Apakah dia memang usahawan yang memang menempuh proses gitu? Atau dia tiba-tiba kaya karena KKN misalnya? Kan kita bisa lihat gitu. Tidak ada orang yang istilahnya mahluk mitos di republik ini gitu. Semuanya mahluk historis. Dia itu siapa? Kan kita bisa lihat tulisannya kayak gini. Dia berkipra di sini, sini, sini. Dan seterusnya termasuk Pak Hari. Saya ingin mengatakan bahwa kita tidak boleh mengembangkan pandangan yang mendiametralkan antara orang berpunya dengan tidak berpunya. Tidak boleh membangun insinuasi bahwa kelompok yang memiliki kapasitas ekonomi tinggi, besar, itu otomatis tidak baik gitu. Otomatis tidak punya ideologi. Nah ini kan bahaya juga. Karena apa? Karena dulu saya tahu juga, saya rasakan juga di pesantren. Ini satu flashback saja ya. Kenapa di pesantren itu misalnya, atau katakanlah di kalangan grassroots ya, di kalangan umat Islam misalnya, aktivitas ekonomi tidak terlalu dipentingkan di sebagian tempat ya. Karena misalnya ada dibangun persepsi kaya sama dengan jahat, soleh sama dengan miskin. Miskin sama dengan soleh gitu, kaya sama dengan fasik atau kurang baik. Nah ini kan tidak benar. Karena kan di dalam Islam sendiri itu sebenarnya mencari harta, silahkan Anda akumulasi. Tapi pastikan pertama prosesnya baik. Yang kedua itu naikkanlah haknya. Dalam Islam kan ada kualitatifnya, misalnya zakat dan sedekah dan segala macam. Ada kualitatifnya juga, itu bisa memperdayakan sekitar Anda. Ini saya katakan bahwa kita sebagai bangsa, bagian dari proses kita juga tumbuh. Kita harus pandai-pandai juga memfilter istilah-istilah yang kita pakai di ruang publik. Jangan sampai kemudian yang terjadi, ya mohon maaf, justru kita membangun pertentangan kelas itu. Jadi, bukan masalahnya Anda kaya atau miskin, tapi bagaimana Anda memproses, mendapatkan itu. Bagaimana Anda kemudian juga melakukan tanggung jawab sosial terhadap apa yang Anda dapatkan. Tapi mungkin juga, Tuan Guru, pandangan-pandangan insinuatif itu atau kemudian pikiran-pikiran soal yang mempertentangkan kelas itu kan juga ada akar sejarahnya. Oh iya, iya, pasti. Antara komunitas. Ya, jadi memang setiap persepsi itu kan terbangun ya. Bisa 100% dari realitas ya, bisa dari pencerapan terhadap realitas yang ada. Jadi bisa 50%, bisa 30% ya. Kelakuan dari orang-orang yang katakanlah memiliki kapital besar ya, yang kemudian dilihat oleh publik, kok kayaknya mau mendominasi segala sesuatu? Kok kayaknya mau memaksakan kehendak? Kok kayaknya semua mau diambil? Ya memang ada kayak begitu juga. Kan kita lihat juga, ya bukan hanya dalam konteks katakanlah pengusaha, tapi juga para pemilik kewenangan ya. Kenapa misalnya persepsi publik terhadap institusi tertentu itu negatif? Ya karena memang ada oknum-oknumnya. Yang karena kebanyakan orang bingung juga, kok oknum tapi banyak sekali gitu misalnya. Jadi artinya ya semua harus introspeksi. Menurut saya, pada akhirnya ya kita pilah ya persepsi-persepsi itu dan kita lihat dengan kritis. Dan saya sih melihat bahwa kearifan yang ada di Indonesia adalah, ya kita hidup dengan membangun kebersamaan, kemudian juga saling mengisi, dan juga saling mengkoreksi tapi dengan baik gitu. Dan saya melihat bahwa bukan masalah hati kita untuk terus-menerus membangun apa namanya. Ketakutan dan ketakutan historis itu ya. Membangun anti ini, anti itu padahal ternyata faktanya nggak selalu benar. Tuan Guru, sayangnya orang banyak mempersoalkan identitas Pak Ahli Tanun sebagai Tionghoa dan juga sebagai muslim. Double minoritas itu dianggap sebagai persoalan dalam dunia politik di Indonesia oleh sebagian kalangan. Bagaimana Tuan Guru mengkalifikasi anggapan dan pandangan semacam ini? Kalau saya melihat sesuatu itu kan pertama dari kacamata, saya ini kan lahir dari pesantren ya, dibesarkan sebagai seorang muslim. Saya lihat dari kacamata Islam. Bagaimana Islam memandang? Islam itu udah selesai dengan urusan warna kulit, perbedaan agama, perbedaan suku. Kalau dalam Al-Hujurat itu kan jelas. Su'ubang waqabaila li ta'arofu udah selesai. Jadi kalau ada kita mempermasalahkan matanya sipit apa belok, kulitnya putih apa hitam, sukunya Jawa, non-Jawa, Sunda, atau apalah. Atau bahkan agamanya apa. Itu berarti kita mengingkari kaedah li ta'arofu yang ada di dalam Al-Quran itu dari agama. Dari sisi kearifan kita berbangsa sebenarnya kalau kita mau buka sejarah ya, kan Indonesia ini sebelum adanya Republik ini, itu kan sudah ditanam kebaikan oleh semua anak bangsa. Dari beragam suku. Dari bahkan yang dalam tanda kutip disebut non-peribumi. Apapun itu gitu ya. Etnis-etnis Arab, etnis-etnis Tionghoa, kemudian juga kelompok-kelompok yang lain juga, ikut bersama membangun, menyiapkan Indonesia sebelum merdeka. Ketika mau merdeka pun, BPUPKI, BPKI juga kan mengakomodir. Kemudian setelah merdeka, mempertahankan kemerdekaan. Banyak juga pahlawan-pahlawan yang berasal dari, katakanlah teman-teman etnis Tionghoa yang non-muslim. Ada misalnya Laksamana John Lee yang meninggal di Arafu, dan seluruh sebanyak sekali gitu. Jadi kearifan agama udah nggak masuk, kearifan budaya kita nggak masuk, sejarah kebangsaan kita yang panjang juga nggak masuk. Jadi atas nama apa mau dipelihara? Sentimen aja kita lihat. Iya. Bahkan kalau dalam pandangan Islam itu istilah mayoritas minoritas, itu nggak boleh. Itu tidak boleh dan tidak pernah ada. Di dalam masa Rasulullah s.a.w. itu nggak ada. Coba aja bayangkan ya, dulu ketika Rasulullah itu memimpin di Madinah, itu umat Islam 15 persen. Jadi kalau sebagian menghitung sekitar 10 ribu penduduk Madinah yang pada masa Rasul datang, itu 4 ribunya itu orang Yahudi, 4.500-nya itu orang Arab non-Muslim, dan yang Muslim itu 1.500 yang bersama Nabi. 15 persen, tapi Nabi memimpin. Jadi Nabi itu memimpin dari kaum minoritas pada waktu pertama memimpin itu loh, ketika piaga Madinah itu. Artinya apa? Artinya masa-masa berkembangnya Islam pada masa Rasulullah s.a.w. dan eksperimen pemerintahan yang pertama yang disebut pemerintahan Madinah, itu tercipta karena ada kebersamaan tanpa melihat mayoritas minoritas. Dan itu diwariskan terus oleh Islam, seterusnya gitu. Jadi di tempat-tempat di mana Islam tersebar, termasuk di Nusantara, di kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Nusantara ini, Demak, kemudian kerajaan Islam, Mataram, yang non-Muslimnya tetap bisa berkipra. Sebagai intelektual, sebagai dokter, sebagai ahli ekonomi, tetap berkipra semuanya. Jadi mayoritas minoritas itu di dalam konteks almuatona ya, keluarga negaraan itu nggak boleh. Dan itu kalau saya, kami itu kan dibesarkan dalam tradisi Al-Azhar. Nah, Grand Shea Al-Azhar itu sering saling menyampaikan bahwa dalam konsep negara bangsa, satu negara, satu bangsa, kita nggak boleh lagi nyebut aglabiah dengan akholiah, mayoritas dan minoritas. Karena itu bertentangan dengan elan vital Islam yang paling mendasar apa itu? Iman dan amal sholet. Kontribusi Anda gitu. Mau Anda mayoritas minoritas, kontribusi Anda seberapa banyak? Jadi seharusnya sudah bukan hal yang... Nggak boleh lagi dibicarakan, itu nggak ada pembenarannya dalam agama itu. Nggak boleh, dalam tradisi kita pada Indonesia juga nggak pantas. Walaupun dalam realitas politik hari ini masih ada kelompok-kelompok. Ya, itu kan biasanya dimainkan karena sentimen elektoral. Kan mayoritas minoritas itu erat kaitan dengan populisme. Jadi populisme itu adalah bagaimana menarik, men-attract dukungan dari kelompok yang dianggap besar, mayoritas. Bagaimana caranya? Biasanya lalu menggunakan sentimen primordial. Apa sentimen primordial yang paling laku? Ya agama. Jadi itu sebenarnya dia satu aliran. Mulai dari isu mayoritas minoritas, lalu kemudian masuk ke populisme, dan ujungnya memainkan politik identitas. Vitalisasi suara ya? Ya, cuma cari suara saja. Cari suara saja ya. Tuan Guru, apa saja sebetulnya pembagian tugas dan kewenangan antara Tuan Guru sebagai ketua harian DPP Perindo dengan Pak Haritani selaku ketua umum DPP Perindo? Prinsipnya sih beliau mempercayakan hampir segala hal ya kepada saya. Dalam arti secara kolektif-kolegial ya, kami selalu berdiskusi terkait dengan masalah-masalah yang dianggap penting, internal maupun eksternal. Dan beliau orang yang memang desisif, tetapi juga sangat membuka ruang untuk diskusi. Dan itu bagus menurut saya. Ya, ya, ya. Ada soal nanti bagian kekuasaan seperti apa? Karena Pak Haritani kan juga dalam sejarahnya kan juga perkeinginan ya untuk maju dalam... Enggak, kita enggak sampai ke situ. Jadi semua yang kita bicarakan per hari inilah bagaimana membesarkan Partai Perindo secara maksimal dengan target-target kuantitatif, dua digit. Target kualitatif adalah kita bisa hadir sebagai kota politik yang mewarnai parlemen pusat maupun daerah, termasuk juga mensuplai kadar-kadar untuk diranah eksekutif. Kenapa kita pandang ini penting? Karena politik kesejahteraan yang kita harapkan tidak mungkin dapat terwujud kalau kita tidak punya kekuatan legislatif yang signifikan. Tuan Guru, sebelum di Perindo, Tuan Guru pernah ada di PBB, Demokrat, Golkar. Bagaimana sebetulnya Tuan Guru memaknai Partai Politik itu sebagai instrumen demokrasi memperjuangkan gagasan dan pikiran? Menurut Tuan Guru, Partai itu rumah perjuangan atau sekedar tempat singgah? Menurut saya Partai itu rumah perjuangan. Partai itu rumah perjuangan sepanjang kita memang memiliki ruang di situ. Jadi, Partai ini kan instrumen demokrasi. Dan demokrasi itu adalah bagian dari katakanlah ranah politik. Dan politik dalam Islam itu kan mu'amalah. Dia tidak ada sakralitas yang khusus terkait dengan ruang politik itu. Karena dia mu'amalah. Artinya apa? Yang paling penting adalah prinsip-prinsip itu kita pegang teguh. Nah, ada pun ekspresinya, kemudian instrumennya. Itu disesuaikan dengan keadaan ruang dan waktu, zaman, situasi. Dulu tidak ada partai, tetap ada kehidupan politik. Lalu kemudian sistem multipartai di awal-awal. Jalan juga, kemudian penyedahan partai. Sekarang lagi multipartai lagi. Jadi, partai-partai itu adalah instrumen. Dimana kita, anak-anak bangsa, kalau misalnya punya talenta politik atau punya concern, ya kita masuk ke partai. Kalau merasa perlu masuk ke partai ya. Karena partai kan juga salah satu dari pilar demokrasi. Yang sangat penting. Di situ dilahirkan para pemimpin legislatif, eksekutif, dan kader-kader pembangun bangsa. Silahkan masuk. Mau milih yang mana? Mana yang menurut Anda paling pas? Jadi, yang penting kalau menurut Tuhan Guru itu, ruang gerak di dalam partai. Pertama platformnya, partai itu punya pesan yang sama enggak sih dengan pesan-pesan Islam? Apa sih pesan Islam dalam ruang politik? Apa sih pesan Islam dalam ruang mu'amalah? Al-adalah, menghadirkan keadilan. Al-musawat, kesetaraan. Al-insaniyah, humanitas, satu humanisme. Kemudian juga ada mul istiglal. Tidak ada eksploitasi. Hal-hal seperti ini, termasuk Asyuro, membangun permusyawaratan. Hal-hal ini kalau ada di suatu partai, dan dia konsisten memperjuangkan itu, dia bisa dikatakan partai yang islami. Karena dia membawa nilai-nilai Islam itu. Walaupun dia tidak menyebut dirinya sebagai partai Islam. Tapi kalau dia misalnya punya perilaku, praktik politik yang dominan padanya, misalnya eksploitasi, dominan padanya politik yang hanya menghadirkan kesejahteraan atau kebaikan untuk kelompok saja, tapi tidak untuk keseluruhan. Berarti dia enggak islami, apapun namanya partai itu. Jadi gagasan politik Islam itu adalah pada al-qiyam, values, bukan pada nama, bukan pada jargon. Kenapa? Sederhananya adalah karena pada masyarakat itu enggak ada partai. Jadi partai itu perangkat baru yang diciptakan untuk perjuangan. Dia bisa berupa, karena itu dia berupa sesuai dengan kondisi dan situasi. Yang paling penting adalah value, al-qiyam. Tapi value-value yang Puan Guru jelaskan itu kan juga ada di partai-partai yang sebelumnya gitu. Nah ketika value-value itu ada di lebih dari satu partai, maka masuk kepada pilihan subjektif. Yaitu di mana Anda bisa berperan lebih besar. Karena kan kalau bagi saya yang berpolitik itu kan bukan untuk mendapatkan kredensial, jabatan. Misalnya Waketum, ketua ini, bukan itu. Tapi ya saya juga punya gagasan-gagasan yang ingin saya juga eksekusi. Ingin saya hadirkan melalui instrumen partai itu. Jadi kalau melihat platformnya tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, nilai-nilai kebangsaan, lalu kemudian ada ruang yang besar di situ, nah saya memilih di situ. Tuan Guru, kalau kita membaca sejarah, kita melihat bagaimana para founding parents kita di awal abad ke-20 bertengkar soal ideologi, soal gagasan, sampai dengan kemudian Indonesia Merdeka. Mereka berbicara soal bagaimana negara ini dikonsepkan dalam konstituante, dan bahkan tidak sedikit yang rela mati demi ideologi dan cita-citanya. Namun hari ini kita melihat semacam paradoks ketika politik dan gagasan itu menjadi sesuatu yang terpisahkan. Menurut Tuan Guru, apa yang membuat hal itu terjadi, dan sesungguhnya apakah politik, ideologi, dan gagasan itu masih relevan untuk kondisi hari ini? Kalau ideologi itu kita mengenakan sebagai cita-cita, cita-cita dan ide di dalam berpolitik, ya haruslah. Kan Indonesia ini kalau tidak ada ideologi persatuan kebangsaannya, ya kita buyar semua. Apa yang mempersatukan saya sama Jaya-Jaya, lahirin mana? Jakarta, anak Jakarta ya. Saya orang Lombok, saya lahirin. Apa yang membuat saya sama Anda itu bisa bersatu dalam satu bangsa, kita punya visi yang sama. Kita punya cita-cita yang sama. Jadi menurut saya kalau ideologi diartikan sebagai bagaimana kita membangun harapan bersama, supaya kita bisa hidup di bumi Allah ini masing-masing dengan mampu memaksimalkan potensi kita, punya ruang untuk berkipra, bisa membangun kehidupan individu maupun keluarga dengan baik, dengan mendapatkan hak-hak dasar sebagai manusia. Itu harus dijaga. Karena itu bagi saya sih ideologi itu tetap penting, ya. Jadi gagasan-gagasan, visi itu tetap penting. Nah, kita kalau melihat realitas politik hari ini, kita nih anak-anak muda sebetulnya melihat semacam ada rasa... Malas gitu ya? Iya, jenuh gitu. Kenapa sih gitu loh? Kita melihat bahwa mereka-mereka yang ingin tampil sebagai pemimpin gitu ya, hampir tidak pernah menawarkan gagasan apapun gitu ya. Ada banyak isu yang setiap hari kita temui, ya. Mulai dari isu yang sangat teknis soal BPJS, soal kemudian hutang yang terus bertambah, kemudian ekonomi gitu. Pada main aman semua ya? Pada main aman semua gitu. Sibuk dengan medsos gitu loh. Karena kan kualitas diri seseorang itu, elitabilitas itu diukur dari berapa followersnya, berapa jumlah likes, berapa jumlah retweet dari tweet yang dia tuliskan gitu. Gimana Tuan Guru melihat fenomena realitas politik hari ini? Masalahnya adalah, ya, dalam pandangan saya, bahwa jangan-jangan, ya, jangan-jangan nih, walau alam disowab juga ya, jangan-jangan ini tidak terlalu banyak diperbincangkan karena memang nggak dimengerti gitu loh. Nah itu kan repot. Kalau calon pemimpin tidak mengerti Indonesia mau dibawa kemana gitu. Ini kan tidak baik ya, untuk suatu negara besar, negara demokrasi ketiga terbesar di dunia aja ya, kita nulis ya, setelah India dan Amerika, kita nomor tiga. Negara muslim terbesar di dunia, negara dengan potensi yang menurut ramalan-ramalan akan menjadi lima besar ekonomi dunia dan seterusnya gitu. Masa iya kemudian navigasinya nggak jelas ya? Nah, saya di situ, kita sebagai masyarakat ini harus menagih kepada para calon pemimpin kita ini untuk bicara tentang gagasan-gagasan mereka untuk Indonesia ke depan. Nggak bisa menghadapi masa depan dengan senyum-senyum saja, nggak bisa. Nggak bisa, main TikTok nggak bisa. Kita sadar nggak sih bahwa kita punya lingkungan geopolitik yang sangat kompleks hari ini? Ada dua kekuatan besar yang berusaha untuk melebarkan pengaruhnya di Asia Tenggara. Nah, dan kita nggak bisa menghindar karena memang sunatullah itu sudah di sini. Kita di tempat yang memang katanya nanti ke depan itu akan menjadi hotspot di dunia global gitu. In term of ada lalu intas ekonomi yang sangat tinggi, kemudian juga sumber daya yang sangat besar. Nggak bisa nggak diselesaikan sama TikTok atau sama Facebook gitu. Jadi itu harus betul-betul ada gagasan yang solid gitu. Dan menurut saya tuh ya narasi teman-teman, termasuk anak muda kita harus menangi dari para calon pemimpin kita. Apa isi kepalanya? Apa gagasan mereka? Bagaimana mereka memandang Indonesia 10 tahun yang akan datang? Mungkin kalau kita membaca sejarah ya, kita melihat betapa para founding parents kita itu memulai politik itu dengan modal yang sangat serius ya. Mereka penulis, mereka orator, mereka pengendali masa. Untuk menjadi penulis mereka harus membaca, untuk saja untuk menjadi seorang orator mereka harus menjadi orang yang memiliki tandai mengkonseksikan sesuatu. Untuk pengendali masa mereka harus turun ke lapangan gitu. Iya, teruji lah ya. Teruji gitu loh. Tapi kita melihat hari ini hal-hal semacam itu seperti absen gitu. Menurut Tuan Guru, apa sih modal utama untuk menjadi politikus di hari ini? Indonesia ini menarik menurut saya ya. Kita ini di Indonesia, dan ini tanggung jawab semua, termasuk media. Kita itu terlalu banyak eksposur terhadap dua kelompok, yaitu politisi dan selebriti. Karena over exposure itu, di media-media kita itu mayoritas wajah-wajah politisi dan selebriti, maka tidak sedikit orang yang mempersepsi bahwa itu adalah profesi yang mendatangkan uang. Jadi dianggap politisi itu sama seperti selebriti. Dalam arti ya itu profesi yang bisa menawarkan kemasyuran, bisa men-generate uang dalam jumlah besar, dalam waktu singkat. Tidak dilihat politik-politik itu sebagai pejuang. Politik ya, politisi sebagai pejuang. Politik yang sedang memperjuangkan gagasannya. Nah, memang over exposure ini menurut saya juga sisi lainnya yang tidak bagusnya adalah, kita kehilangan exposure terhadap cindikiawan, terhadap intelektual, budayawan, dan profesi-profesi lain yang sesungguhnya menentukan kemajuan suatu bangsa. Kan kalau kita lihat perjalanan peradaban yang besar-besar, itu kan peran dari ilmuwan, pemikir, ekonomi, itu kan besar. Bukan politisi, selebriti bukan. Nah, di Indonesia ini saya agak khawatir. Ini dengan kesadaran penuh bahwa saya seorang politisi ya. Bahwa over exposure terhadap politisi dan selebriti itu membuat masyarakat kemudian menggantungkan harapannya terlalu tinggi kepada politisi. Menganggap bahwa politiklah yang menentukan A, Z, hitam putihnya republik. Padahal kan enggak? Coba kita lihat negara-negara yang maju, Amerika. Apa politisinya yang menentukan kan enggak? Ilmu teknologi kan? Cepang, Korea. Sekarang China. China kalau kita bicara politiknya, mohon maaf, tanpa mencampur urusan, kan ambur adul lah dalam ukuran demokrasi lah kita yang menurut kita demokratis ini. Kita terheran-heran, wah kok hanya satu orang, hanya satu parti, kok bisa mengindaliin satu setengah miliar gitu kan? Tapi ya itu menunjukkan bahwa ya masa depan kemajuan suatu bangsa itu sebenarnya dominannya bukan oleh politisi, tapi intelektual, seniman, filosof, pemikir, para usahawan, kemudian para kelompok, para pekerja, dan jarang diekspos. Para pendidik. Tuan Guru, sebagai seorang politikus yang berasal dari NTB, dalam sebetulnya pengaruh Nahdlatul Waton sebagai organisasi Islam dalam membentuk cara berpikir dan karakter berpolitik Tuan Guru hingga hari ini? Sangat besar ya, karena salah satu yang saya ingat dari Al-Makfur lah pendiri Nahdlatul Waton di dunia Islamnya NW itu adalah bahwa keislaman dan keindonesiaan itu dua hal yang ibaratnya seperti dua sisi dari satu matawang yang sama. Dan karena itulah maka beliau sampaikan, coba perhatikan kenapa saya menamakan ini Nahdlatul Waton, bukan Nahdlatul Islam. Nahdlatul itu artinya kebangkitan atau pergerakan, Waton itu tanah air. Dan beliau sampaikan berulang-ulang bahwa tanah air itu bukan tanah sama air, bukan. Tanah air itu sejarah kita. Tanah air itu syuhada. Tanah air itu adalah nilai-nilai yang tumbuh, yang berkembang, peradaban kita. Itulah tanah air. Jadi bukan tanah sama air ini, gitu. Beliau menyampaikan begitu. Dan itu menurut saya yang pertama kali membuka dalam pikiran saya bahwa kalau kita bicara tanah air, ya kita bukan hanya bicara tentang nikmat, tapi juga amanah. Dan yang namanya tanah air itu, ya manusianya, sejarahnya, budayanya. Peradabannya. Bukan benda mati. Dan karena itu saya, dari awal ya, beliau juga menyampaikan, berislam itu selalu ada ruang dan waktunya. Itu yang ada beliau. Tidak ada orang berislam di ruang hampa. Apa ruangnya? Indonesia. Apa waktunya? Ya kalau kita hari ini sama mudah-mudahan masa depan. Karena itu tidak boleh kita berislam yang merusak Indonesia. itu seperti orang yang tinggal di rumah. Di satu rumah, dia atapin oleh rumah itu, tapi kerjanya itu bongkar fondasi terus. Itu kufurnikmat. Itu bahasa beliau. Jadi rumah kita itu ada namanya Indonesia. Di situ kita bebas berislam, beraktifitas. Rawat itu. Jadi itu hal-hal yang dalam sekali bagi saya ya. Perenungan-perenungan dan ujaran-ujaran beliau yang menunjukkan bahwa ya memang keindonesia dan keislaman itu pertama, tidak boleh meninggalkan salah satu dari duanya. Dua-duanya harus jalan. Yang kedua, jangan dipertentangkan. Dan yang ketiga, bekerja untuk salah satu adalah juga bekerja untuk yang lain. Itu yang saya tangkap. Tuan Guru, dalam politik hari ini kita tahu masih ada sebagian masyarakat yang mencita-citakan berdirinya negara Islam di Indonesia. Cita-cita itu tentu saja juga berangkat dari semacam imajinasi historis mengenai piagam Jakarta. Menurut Tuan Guru, seberapa relevan cita-cita mendirikan negara Islam di Indonesia hari ini? Menurut saya, pertama sebutan tentang daulatul Islam itu tidak dikenal pada masa Rasulullah SAW. Bahkan di dalam fikih-fikih kita juga tidak dikenal. Yang ada adalah teori tentang khilafah di dalam fikih-fikih kita. Kenapa ada teori tentang khilafah? Karena sistem khilafah itu yang ada pada waktu itu. Kan tugas fikih itu kan memformulasi hukum berdasarkan realita yang ada. Kalau zaman dulu itu sudah ada republik. Teori pemerintahan di buku-buku fikih itu bukan khilafah bunyinya, tapi jumhuria republik. Ada nama khilafah karena dia memotret realitas. Dengan kata lain, itu istilah yang ditarik dari realitas untuk kemudian dibakukan sebagai sebagai landasan untuk menyebutkan tentang pesan-pesan Islam tentang pemerintah. Dengan kata lain, kata khilafah bisa diganti apa saja. Tapi pesan-pesan Islamnya yang tetap yang tadi saya sampaikan itu. Jadi kalau kemudian daulatul Islam itu diartikan adalah berkhilafah ala yang dulu, ya itu artinya kan menarik kita ke masa lalu. Yang landscape-nya sangat beda dengan sekarang. Dan itu satu. Yang kedua, wadah yang baru yang namanya negara bangsa Indonesia, itu ternyata mampu memfasilitasi kita untuk menjalani kehidupan dengan bahkan lebih leluasa dibanding yang kita baca kehidupan pada masa kehalifahan dulu. Contoh, dalam bernegara misalnya, berbangsa bernegara, teori-teori kehalifahan yang berdasarkan pada praktek pada masa lalu, nggak ada pembatasan masa jabatan. Mau kayak gitu, Jai? Mau? Kita adopsi itu. Masukin ke konstitusi kita. Nggak ada namanya pembatasan masa jabatan. Soal hidup. Bayangin. Yang kedua, dalam kehalifahan itu teori-teori fikirnya, dimungkinkan kepada seorang pemimpin yang berkuasa untuk menunjuk siapa penerusnya. Emang mau begitu? Udah nggak ada periodisasi, lalu Jai? Terusin saya Jai ya. Emang mau begitu? Kan kita nggak mau. Artinya kembali ke sistem otoritarian yang luar biasa. Kita nggak ada begitu aja, kita udah menggap-gap dulu kan? Nah sekarang ternyata negara bangsa yang merupakan istihad baru ini ternyata mampu menghadirkan sistem politik yang relatif lebih islami. Dalam arti ada aturannya, ada periodisasi, ada pemisahan. Kalau dulu coba baca di fikir, kan khalifah itu dia jadi penguasa, dia juga bisa jadi hakim. Orang bisa didatangkan misalnya, Jai panggil itu namanya Jai kemari itu. Oh menurut saya Jai ini bandel ya, dua tahun penjara. Bisa begitu khalifah? Mau begitu. Presiden dikasih kemenangan begitu. Jadi memang yang saya katakan adalah bahwa eksperimen sejarah itu yang namanya khilafah yang diformulasikan dalam fikir kita, dia valid pada masanya. Nah sekarang kita punya komitmen berbangsa yang juga valid. Kenapa valid? Karena dia berada atau dia memiliki memiliki dasar-dasar konstitusi yang tidak bertentangan dengan Islam. Mengadopsi bahkan nilai-nilai yang ada dalam Islam pada silanya undang-undang dasarnya. Jadi kalau ada yang bilang bahwa pe-Islam yang kafa, karena Islam itu juga bukan sekedar agama. Itu kufurnikmat. Nah Islam itu adalah ideologi perjuangan dan lain sebagainya. Iya. Islam adalah ideologi dalam arti. Islam punya ide-ide yang tidak diawujudkan. Nah ide-ide itu kalau misalnya dalam ranah haqidah apa sih idenya paling dasar? Ibadah berubi, ibadah kepada Allah. Jangan mensekutkan Allah. Ide-ide di dalam ritual ibadah gimana sih? Ya harus susuk lillahi ta'ala. Begitu kan? Dan seperangkat lagi nilai-nilai dalam ritualnya. Nah ide-ide dalam mu'amalah apa? Ya ada keadilan, kemanusiaan, tidak adanya eksploitasi, bangun kesetaraan, hadirkan kemaslahatan. Nah itu idenya. Jadi ide dalam arti nilai-nilai ya memang harus ada. Tapi kalau kemudian ideologi Islam dimaknakan bahwa kita harus punya sistem khilafah, hakum syariah, hakum syariah dalam makna yang dimaknakan, dimaknakan oleh sebagian orang, itu tidak benar. Itu tidak benar. Kenapa? Karena kalau kita bisa bicara misalnya masalah syariah, kan syariah itu banyak ruang-ruangnya. Nah yang sering dipermasalahkan masalah kan adalah pidana, pidana Islam. Itu satu-satu yang sebenarnya dipermasalahkan. Dalam arti misalnya rajam, kemudian kisos, kemudian cambuk, gitu kan. Nah, kita syukurnya di Indonesia ini adalah bahwa apa, ruang, ruang untuk objektifikasi itu di Indonesia tidak sepenuhnya tertutup sebenarnya. Lihatnya di Aceh itu. Objektifikasi jinayat atau hukum pidana Islam di Aceh kan terjadi. Ada di kanun Aceh kan. artinya di Indonesia sudah terhujud sebenarnya gitu. Dan apa namanya dengan keseluruhan ketika kita punya keseluruhan ya. Ini dalam tataran normatif ya. Kita bagus kok norma-normanya di Indonesia. Ya masalah pelaksanaan kan hal yang kedua ya. Ya ya. Masalah deviasi antara hukum mengatakan A pelaksanaannya B. Ya itulah. Jadi ini kita, jadi agenda kita sama-sama gitu. Supaya yang A tetap A gitu kan. tapi ini kan kita bicara norma nih. Jadi normanya di Indonesia ini sesungguhnya secara keseluruhan hukum-hukumnya itu sudah sangat akomodatif. Dan bahkan saya bisa katakan karena saya lama tinggal di negara-negara Arab ya bahwa Indonesia ini punya seperangkat undang-undang yang islami yang jauh lebih banyak dibanding negara-negara Arab yang lain. Segala macam kita punya. Jaminan produk halal, wakaf, haji, sukuk kan. Kalau tidak punya ada sukuk, ada bank syariah, segala macam. Jadi ruang berislam itu di Indonesia sudah sangat luas. Sehingga kalau ada yang mengatakan kita sulit berislam itu pertama ya dia kufur nikmat. Yang kedua dia benar-benar tidak mengetahui dia hidup di mana. Jangan-jangan dia bukan hidup di Indonesia. Jadi tidak perlu selalu diformalkan dalam sebuah di mana saja yang mau lihat ada pengajian bisa nutup jalan. Coba aja di Arab sana, di Mesir. Ditangkepkan oleh polisi di Saudi. Iya, ruang itu. Siapapun yang mau khutbah, khutbah aja di mesjid. Kalau di Mesir itu enggak boleh. orang-orang mimbar itu dipegang sim. Tasrih dari Wizaratul Awqal. Harus ada izinnya dari Kementerian Agama. Enggak bisa. Mau jadi orang alim kayak apa enggak bisa. Kalau kita kan bebas di sini. Iya, iya, iya. Tergantung ta'amir masjidnya gitu. Nah, kalau saya melihat cita-cita politik islam itu bukanlah pada jargon. Cita-cita politik islam itu bukanlah pada nama. Cita-cita politik islam itu bukan pada lambang. Tapi pada esensi tahkikul maslahah. Apa itu maslahah? Ya, maslahah itu adalah segala sesuatu yang dengannya manusia lebih baik. Dan dengannya manusia lebih terjauhkan dari kemudahan. Itu kalau saya sering mengutip definisi politik Bandur Ibn Akhil Segala sesuatu yang dengannya orang lebih dekat kepada yang baik dan lebih menjadi jauh dari keburukan. Kerja-kerja politik yang harusnya begitu. Bagaimana Perindo melihat catatan plus minus pemerintahan Presiden Jokowi selama 9 tahun terakhir? Tadi saya sudah singgung ya satu hal yang baru menurut saya yang beliau perkenalkan itu Indonesia Centris dan itu konsisten. Jadi beliau itu sangat sering mendatangi mengecek pembangunan di daerah yang pemilih itu tidak banyak. Itu dari periode pertama saya perhatikan. Padahal kalau kita bicara tentang periodisasi kepemimpinan dan proses politik kita yang sifatnya 5 tahunan itu kan paling apa ya paling prioritas bagi pemimpin itu ya datang kepada yang banyak orangnya yang elektoralnya bagus di situ potensi dukungan besar itu digarap bisa-bisa Pak Jokowi kan enggak pulak-balik dia ke Papua ke Lombok ke NTT enggak banyak orangnya gitu tapi kuatinnya komitmen itu menurut saya satu hal yang harus diteruskan Indonesia sentris di dalam dalam budgeting policy kebijakan budgeting dan juga di dalam kebijakan ekonomi secara keseluruhan saya sangat setuju bukan apa-apa kan kita ini juga perlu membangun sinyal terus-menerus kepada seluruh anak bangsa di seluruh Indonesia bahwa Indonesia itu adalah Sabang sampai Marokke jadi saya terus tenang agak heran juga kalau ada keributan yang terlalu besar gitu ya lalu kemudian ada yang yang mohon maaf itu misalnya yang anti mengatakan membawa-bawa juga bahkan sentimen agama gitu kan ini Jakarta ini adalah dulu Fatahillah ini ya ini ulama yang bangun dalam hati saya emangnya yang punya ulama cuma Jakarta enggak seluruh sudut republik ini punya ulama punya sejarah jadi kita harus hati-hatilah ya harus harus hari bijaksana makanya saya juga agak misalnya ada yang galau kan wah ntar Jakarta kalau enggak jadi ibu kota gimana dalam hati saya kita NTP enggak pernah jadi ibu kota aja aman-aman aja jadi ya jangan inilah jangan terlalu apa ya jangan terlalu apa ya self-centris gitu ya kita cobalah empati juga kepada seluruh apalagi termasuk di Kalimantan kita tahu Kalimantan kan dompet republik kalau bahasa Pak Awang Faruk ya demikian banyak sumber daya alam yang dikeruk dari bumi Kalimantan Papua juga jadi Indonesia sentris kepada masa Pak Jokowi menurut saya harus diteruskan karena itulah salah satu katu pengaman kita di masa di mana perpecahan negara bangsa itu banyak terjadi di mana-mana terakhir mungkin Tuan Guru target dan harapan yang tidak dicapai Perindo di pemilu 2024 Perindo itu partai yang serius saya bicara sama Pak Haripah kalau kita cuma main-main kita ngapain nih gitu enggak kita serius apa bentuk keseriusan Perindo harus masuk parlemen 2024 dan masuknya itu bukan masuk tipis-tipis masuk yang terengah-engah enggak masuk dengan apa namanya tertati-tati enggak tapi masuk dengan kepala yang tegak artinya kita punya jumlah anggota Dewan yang signifikan untuk berbicara di dalam setiap perumusan legislasi bahwa semuanya itu harus menghadirkan kesejahteraan dan enggak boleh enggak boleh parsialitas harus imparsial benar ekonomi dan yang lain nah target kita itu kita berada di DPR RI kalau di DPR RI sudah ada 400an anggota DPRD nya kita berharap itu bisa meningkat sampai sekitar 2 ribuan jadi meningkat 5 kali lipat dan untuk DPR RI kita punya cita-cita mudah-mudahan antara 40 sampai 60 lebih dari itu kita syukuri kalau 60 ya itu target kita kita optimis insya Allah terima kasih banyak Tuan Guru atas waktunya atas ilmu-ilmunya atas diskusinya saya terima kasih teman-teman narasi saya juga mengikuti narasi banyak hal-hal yang baik positif dan saya terus mendorong teman-teman narasi untuk setia pada jurnalisme yang baik terima kasih telah menonton